Intro Saat padai datang menghampiri hidupku Saat keadaan seakan tak menentu Kau perlindunganku, engkau kekuatanku Dalam hadiratmu, tenanglah jiwaku Saat padai datang menghampiri hidupku Saat keadaan seakan tak menentu Kau perlindunganku, engkau kekuatanku Dalam hadiratmu, tenanglah jiwaku Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Menopanku melewati badai Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Jadikanku lebih dari pemenang Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Menopanku melewati badai Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Jadikanku lebih dari pemenang Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Hatiku percaya kuatanku Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Jadikanku percaya kuasamu, kekuatanmu Jadikanku lebih dari pemenang Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Jadikanku 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 Lebih dari Pemenang Jadikanku 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 Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara bisa mengatakan shalom di dalam kolom live chat dan katakan Tuhan Yesus penolong yang setia. Kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan hari ini. Kau Allah yang luar biasa. Kau Tuhan yang baik Tuhan. Kau satu-satunya Allah penolong yang setia di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Lawat setiap hati kami dimanapun kami berada. Kami percaya masih ada kuasamu dalam hidup kami. Karena kau lah sumber kehidupan kami. Kau satu-satunya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur. Mari ucapkan syukur yang terbaik. Kau Allah yang setia Tuhan. Kami bersyukur. Kau Bapak yang baik Yesus. Kau Bapak yang luar biasa. Kami bangga punya engkau. Kau Bapak yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat suaramu. Katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Atas kebaikanmu. Atas penyertaanmu. Kau Bapak yang luar biasa. Tuhan. Kami bersyukur. Kau Bapak yang setia. Terima kasih. Kau layak kami sembah Tuhan. Kau layak kami puji. Kau satu-satunya Allah. Yang luar biasa Tuhan. Tidak ada kasih sepertimu. Tidak ada kasih sepertimu Yesus. Kau yang terbaik. Segala pujian bagimu. Segala hormat bagimu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kau yang terbaik. Kau yang terbaik. Terima kasih. Kaulah sumber kehidupan kami. Kaulah pusat penyembahan kami. Hanya kau Yesus. Dengan apakan kami balas setiap kebaikanmu Tuhan. Selain kami mengucapkan syukur yang terbaik bagi engkau. Pujian yang terbaik. Sembah yang terbaik bagimu Tuhan. Bertatalah Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami. Semuanya untuk engkau. Terima kasih Tuhan. Saat kami berjalan Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Biarlah kasihmu menerangi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ku berjalan. Kasihmu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang. Karena ku tahu kau bersamaku. Iman ini pujian ini. Saat ku berjalan. Kasihmu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang. Karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah. Ku percaya. Hanya Yesus. Penolong yang setia. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Saat ku berjalan. Kasihmu menerangi langkahku. Takut, 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 takut bimbang. Karena ku tahu kau bersamaku. Saat kami berjalan. Saat kami berjalan, Tuhan. Saat ku berjalan. Kasihmu menerangi langkaku Takut, takut, takut bimbang Karena ku tahu kau bersamaku Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang setia Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang setia Kami percaya Tuhan Hanya Engkau Tuhan Yesus penolong yang setia Di dalam hidup kami Di dalam pergumulan kami Yang kami hadapi saat ini Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada Mungkin sakit penyakit Atau apa Beban yang begitu berat Ekonomi, pekerjaan Yang membuat kita jauh dari Tuhan Tapi tetaplah percayakan kuasanya Di dalam hidup kita Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Kasihnya menerangi setiap langkah hidup kita Kuasanya masih tetap ada Dalam hidup kita Dia satu-satunya penolong yang sejati Asalkan kita tetap percaya Akan kuasanya Tepat waktu Tuhan menolong kita Ini umatmu Tuhan Kami mengangkat kedua tangan kami Tinggi di hadapanmu Terus pegang tangan kami Bapak Kami perlu engkau Yesus kami perlu kuasamu Tuhan Kami bersyukur terima kasih Bapak terima kasih Tuhan Kasih-Mu masih ada Dalam hidup kami Tuhan Terus berjalan bersama kami Tuhan Terus pegang tangan kami Kami angkat kedua tangan kami tinggi di hadapanmu Tuhan Kami percaya kuasamu Kami percaya janji-Mu Tuhan Ya dan amin Kami terima kemenangan dari engkau Pemulihan darimu Tuhan Jawaban hidup kami Terima kasih Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Ku berserah Ku percaya Hanya Yesus Penolong yang setia Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Ku berserah Ku percaya Hanya Yesus Penolong yang setia Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih sanggup Kau pulihkan setiap kami Tuhan Ku berserah, ku percaya Hanya Yesus penolong yang setia Hanya Yesus penolong yang setia Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Hanya Engkau Tuhan yang kami andakan dalam hidup kami Karena Engkau adalah Tuhan Yesus penolong yang setia Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan Shalom, kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita Saya bersyukur untuk kesetiaan saudara Tiap hari memulai hari-hari kita bersama dengan Tuhan dan firmannya Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengutamakan dia Berkat Allah rohani dan jasmani Tuhan juga akan melimpahkan dalam hidup kita Baik pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Belajar bersyukur dan berbagi Boleh saudara ketik judul ini Belajar bersyukur dan berbagi Boleh ucapkan bersama saya Dua, tiga Belajar bersyukur dan berbagi Mari kita baca Yohanes 6 ayat 7 sampai 11 yang berbunyi demikian Jawab Filipus kepadanya roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus Berkata kepadanya disini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus suruhlah orang-orang itu duduk Ada pun di tempat itu banyak rumput Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5 ribu laki-laki banyaknya Lalu Yesus mengambil roti itu Mengucap syukur dan membagi-bagikannya Kepada mereka yang duduk disitu Demikian juga dibuat dengan ikan-ikan itu Sebanyak yang mereka kehendaki Haleluya Alkitab berkata satu kali Yesus ada bersama murid-muridnya di sebuah bukit Dan orang-orang datang banyak berbondong-bondong Dan karena Yesus melihat mereka bagikan domba tanpa gembala Maka Yesus mengajari mereka dengan firman Karena firman itulah yang akan menjadikan mereka kuat secara rohani dan mengerti rencana Allah Tetapi setelah pemberitaan firman berlangsung cukup lama Yesus bertanya kepada Filipus Dimana kita bisa membeli roti untuk memberi mereka makan Dan sebetulnya ini adalah perkataan untuk menguji Filipus Karena Tuhan sendiri tahu apa yang akan dia lakukan Yaitu membuat mujizat Sedara Dan Filipus tentu secara logis berkata Ini uang 200 dinar aja gak cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini Sedara satu dinar menurut Alkitab adalah upah orang bekerja sebagai buruh kasar satu hari Jadi kalau 200 dinar 200 hari Ya kira-kira berapa ya 8 bulan kira-kira seperti itu Artinya kebutuhannya besar banget sedangkan duitnya juga gak ada Kalaupun ada duitnya siapa orang yang bisa menjual roti untuk kebutuhan 5000 orang laki-laki sekaligus Rasanya gak masuk akal Lalu di ayat berikutnya dikatakan Andreas Salah satu murid Yesus Membawa seorang anak yang memberikan persembahan Lima roti dan dua ikan Tapi Andreas berkata Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini Ini 5000 orang Rotinya cuma lima Gak masuk akal Nah sebetulnya begini saudara Dalam perjanjian lama pernah ada Mujizat yang agak mirip Kalau saudara baca dua raja-raja fas 4 misalnya Disana Elisa melipat gandakan 20 roti kecil Sehingga bisa dimakan oleh 100 orang Semua orang bisa makan bahkan masih ada sisanya Jadi rotinya cuma 20 yang makan 100 Berarti kalau dibagi-bagi Satu roti kecil harus dibagi lima Kecil banget begitu Tapi karena mujizat Tuhan semua makan kenyang Bahkan masih ada lebihnya Nah mestinya kan Kalau mereka pernah mendengar Firman Tuhan ini Maka Filipus Andreas Gak mungkin bilang Apa artinya ini Gak masuk akal Gak bisa lah Mustahil Karena mereka harus percaya Yesus lebih besar dari Elisa Kalau Elisa bisa melipat gandakan 20 roti kecil untuk makan 100 orang Yesus bisa melipat gandakan 5 roti kecil untuk 5 ribu orang Mestinya kan begitu Tapi seringkali Kita negatif Karena kita tidak tahu firman Saudara Mengetahui firman Mengisi diri dengan perkara rohani Itu menyebabkan iman kita muncul Dan iman itulah yang akan mengalahkan dunia Dengan segala situasi Nah saudara mungkin pada hari ini Engkau juga berada dalam situasi seperti itu Saudara punya kebutuhan yang besar Membutuhkan dana besar Sedangkan uangmu terbatas Persediaanmu Tidak mungkin bisa mencukupi Apa yang kita perlukan itu Nah dalam situasi semacam ini Pegang firman Bersandar kepada Tuhan Karena Tuhan tidak anti logika Tapi dia melampaui logika Kalau kita bilang mana cukup Kalau dihitung itu memang gak mungkin Tapi percayakah saudara bahwa dia Yehovah Jireh Alah yang menyediakan Alah pembuat mujizat Tuhan pernah menyatakan kepada Nabi Elia Ketika di sungai Kerit Kelaparan sedang terjadi Tapi tiap pagi dan petang Sehari dua kali Tuhan memberikan makanan Karena burung gagak datang Membawa roti dan daging Jadi makan roti daging nih Makan hamburger nih Elia setiap hari Mungkin dia bilang zaman normal Gak pernah makan hamburger sehari dua kali Ini sehari bisa dua kali Saudara gak masuk akal Masa burung bisa bawa Rutin lagi pagi petang Pagi petang Gak pernah telat saudara sekalian Padahal burung gagak gak punya arloji Tapi dia on time selalu Lalu ketika sungai itu mulai kering Tuhan menyuruh dia ke sarfat Ada seorang janda memelihara dia Padahal janda itu Hanya punya minyak sedikit Dan tepung segenggam Mereka dia bikin roti Dia dan anaknya makan Besoknya mati Karena udah gak ada persediaan Tapi Elia bilang Bikin dulu buat saya Dan mujizat akan terjadi Tepungnya tidak habis Minyaknya tidak habis Ini kan gak masuk akal Saudara Tapi ketika Orang di sarfat ini taat Tuhan melipat gandakan Sehingga tidak habis habis Saudara Dalam hidup kita Kadang-kadang kita juga Berhadapan dengan sesuatu Yang gak masuk akal Ada orang bilang gini Pak Saya kagak bayar perpuluhan aja Tekor Pemasukan saya kecil Apalagi kasih perpuluhan Wah tambah tekornya Tapi Tuhan kan bilang dalam firmanya Bawalah persembar persepuluhan Kedalam rumah perbedaraan Dan ujilah aku Apakah aku tidak akan membukakan Tingkap langit Dan mencurahkan berkat Kepadamu Sampai berkelimpahan Dalam terjemahan lama Berkat yang tiada Sempat kamu taruh Karena begitu mau taruh Berkatnya datang lagi Ini kan gak masuk akal Ya kalau orang Menggunakan logikanya Oh ini sudah tidak berlaku Oh ini tidak ada dalam Zaman perjanjian baru Dan sebagainya Ya terserah saudara Saya praktisi Dari apa yang Alkitab Ajarkan secara sederhana Dan ketika kita Belajar memberikan yang terbaik Tuhan nanti akan memberkati Gak bayar perpuluhan aja Tekor apalagi bayar perpuluhan Engkau tidak Ngalami mujizat Kalau begitu Lagipula Kalau memang masih kurang Begini sudah Gak bayar perpuluhan Kurang Bayar perpuluhan Kurang Lebih baik mana Engkau kekurangan Sambil tidak taat kepada firman Atau engkau kekurangan Tapi engkau tetap taat Sama firman Dan saya percaya Kalau kita taat kepada firman Maka Tuhan yang melampaui logika Akan membuka tingkap langit Dan mencurahkan berkat Kepada saudara Ya jadi ada berkat Pada waktu kita taat Karena firman Di atas logika Nah pada ayat 10 dan 11 Dikatakan Suruhlah orang-orang itu duduk Lalu Yesus mengambil roti Lalu mengucap syukur Saudara Dari ayat ini Kita melihat bahwa Tuhan sebetulnya ingin Sebelum kita makan Mengucap syukur dulu Berdoa dulu sebelum makan Jangan begitu lihat makanan Langsung sikat Saudara-saudara Berdoa Berterima kasih Kepada Tuhan Yang telah memberkati hidup kita Kalau saya baca Dalam 1 Timotius Fasal yang keempat Ayat 4 dan 5 Firman Tuhan Berkata demikian Karena itu Semua yang diciptakan Allah itu baik Dan suatu pun tidak ada yang haram Jika diterima dengan ucapan syukur Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah Dan oleh doa Jadi kalau saudara doa Kalau saudara makan Doa dulu ya Ya doa dalam nama Tuhan Yesus Mengucap syukur Supaya Yang kita makan Juga jadi berkat Nah dari sini Kita juga melihat Dalam pengucapan syukur Ada kuasa 1 Thessalonica 5 18 berkata Mengucap syukurlah Di dalam segala hal Karena itulah yang digendaki Allah Dalam Kristus Bagi kamu Bukannya karena kita Sudah banyak berkat Maka kita bersyukur Tapi kalau kita Banyak bersyukur Berkat akan dilimpahkan Dalam hidup kita Bukannya rumah tangga kita Sudah harmonis Maka kita bersyukur Tapi kalau kita Banyak bersyukur Rumah tangga kita Akan lebih harmonis Bukannya karena Masalah sudah selesai Maka kita bersyukur Tapi kalau kita Banyak bersyukur Masalah kita akan Diselesaikan Dengan kuasa Tuhan Jadi kalau saudara Punya kebutuhan Jangan ngomel Jangan mengeluh Bersyukur sama Tuhan Karena dalam ucapan syukur Ada kuasa Lalu hal kedua Yang dilakukan oleh Yesus Dalam Yohanes 6 Tadi adalah Dia membagi-bagikan Roti dan ikan itu Melalui Murid-muridnya Nah Perhatikan disini Mujizat terjadi Bukan setelah Yesus berdoa Lalu roti kecil Berubah jadi roti besar Ikan kecil Berubah jadi ikan paus Sehingga muat untuk Memberi makan 5.000 orang Setelah berdoa Rotinya tetap kecil Ikannya tetap kecil Tetapi setelah Dibagi-bagikan Rotinya tidak habis-habis Ikannya tidak habis-habis Dari sini kita melihat Mujizat terjadi Pada waktu kita Memberi Kepada orang lain Jadi jangan doa begini Saya Doa Tuhan Bikin saya kaya Bikin saya jadi Konglomerat dulu Baru saya memberi Kepada orang lain Tidak begitu caranya Tuhan Berapapun yang saudara punya Walaupun sedikit Cuma lima roti dan dua ikan Kebutuhannya sangat besar Kalau engkau bersyukur Dan engkau mulai membagi Jadi berkat bagi orang lain Mujizatnya terjadi Seperti Saudara punya satu Nyala api pada lilin Engkau bagikan pada Seratus lilin yang lain Maka Itu akan menyebar apinya Apinya Api saudara tidak akan Habis Mujizat akan terjadi Kalau kita bersyukur Dan kalau kita juga Berbahagia Nah Ada yang Punya penafsiran Yang aneh Yang menolak Mujizat Yesus Ini Dia bilang ini Sebetulnya cuma Sakramen perjemang kudus Jadi Rotinya kecil Dibagi kepada lima ribu orang Orang-orang makan dikit-dikit Tapi rasanya kenyang Jelas ini Tidak mungkin Karena ini bukan sugesti Saudara sekalian Mereka makan sebanyak Yang mereka kehendaki Itu yang kata Alkitab Mereka kenyang Bahkan ada sisa Dua belas bakul Jadi ini bukan Roti perjemang kudus Yang kecil-kecil Lalu ada yang bilang juga Sebetulnya Ini bukan mujizat Karena orang Masih-masih membawa Perbekalan Tapi Egois Dan tidak mau berbagi Kepada orang lain Tapi waktu Yesus Kasih contoh Anak ini Memberi kepada Yesus Maka orang mengeluarkan Bekal masing-masing Karena tersentuh oleh Perbuatan anak kecil Itu Sehingga akhirnya Mereka Bisa makan bareng-bareng Dan ada sisanya Dua belas bakul Tapi jelas Alkitab bilang Bahwa yang dimakan Oleh semua orang itu Adalah Yang dibagikan oleh Para murid Dari lima roti Dan dua ikan Yang dipersembahkan Kepada Yesus Dari sini kita harus Percaya Bahwa Yesus adalah Sumber mujizat Percayalah Mujizat akan terjadi Bukan hanya pada Waktu dulu Tapi juga Pada masa kini Yesus sanggup Melakukan mujizat Kalau saudara Mengucap syukur Dan berbagi Kepada orang lain Maukah saudara Hari ini Mentaati firman Sehingga Kita ngalami Mujizatnya Kalau saudara Mau Taruh tangan Di dada Bapak kami Bersyukur Karena melalui Petunjuk firman Ketika kami Memiliki Kebutuhan besar Sedangkan Persediaan kami Terbatas Angkau memberikan Dua langkah Ajaib Kepada kami Mengucap syukur Dan berbagi Dan ketika kami Melakukan Dua hal Yang tampaknya Tidak masuk akal Tuhan Membuka tingkap Langit Mencurahkan Berkat Berkelimpah Amba berdoa dalam nama Yesus Biarlah berkat Tuhan Dilimpahkan Dicurahkan Diberkatilah Engkau oleh Tuhan Diberkati hidupmu Diberkati pekerjaanmu Diberkati keluarga mu Diberkati Apa yang engkau lakukan Untuk kemuliaan namanya Diberkati engkau sekarang Sampai selama-lamanya Kami terima berkat ini Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Tuhan Yesus Memberkan Anda telah selesai mengikuti Doa Pagi bersama GBA Battle Kami mengajak untuk Anda Tekan tombol like Dan share Untuk dibagikan ke teman-teman lain Agar mereka juga bisa diberkati Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Dan agar Anda bisa mengikuti Setiap ibadah Dan acara sireman rohani Melalui channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!